Intro Sahabat sonora pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memutuskan menunda kegiatan belajar dan mengajar secara tatap muka Hal ini dilakukan setelah 3 orang guru di Pontianak terkonfirmasi COVID-19 Kebutusan tersebut diambil berdasarkan koordinasi dengan Satgas COVID-19 3 orang guru dinyatakan positif COVID-19 setelah melakukan swab test di sejumlah sekolah di Pontianak Selain 3 orang guru, Satgas COVID-19 juga menemukan 1 orang petugas lab sekolah yang terkonfirmasi positif Berdasarkan hasil pemeriksaan 4 kasus baru dari kluster pendidikan ini merupakan kasus tanpa gejala Terima kasih telah menonton!